Kelompok bersenjata ISIS memastikan satu dari dua sandera warga negara Jepang telah diesekusi mati. Pemenggalan dilakukan karena pemerintah negeri Sakura tidak memberikan uang tebusan sebesar 200 juta dolar atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Melalui sekretaris kabinet Yoshihide Goku Jepang mengutuk serangan ISIS terhadap negaranya. Senin 26 Januari 2015, pemerintah Jepang terus mengupayakan pembebasan satu sandera yang tersisa. Dua warga negara Jepang yang ditawan ISIS bernama Haruna Yukawa dan Kenji Goto. Seorang yang dilaporkan tewas adalah Yukawa. Yukawa merupakan rekan Goto yang berprofesi sebagai wartawan. Tahun lalu, Goto membantu Yukawa melakukan perjalanan ke Irak. Keduanya diakini telah ditahan ISIS sejak pertahanan tahun lalu. Kamu, you now have 72 hours.